Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah Hai pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan buat video bagaimana memfilterisasi atau memvalidasi re-entry setelah adanya CSM namun pada kasus indeks ini bukannya re-entry untuk CSM ya ini ialah re-entry untuk CS arah awal nih Hai CS arah awal sel ini close dia di bawah low ma5 dma10 low nah disini pada kendal sel sebatang ini menjadi kendal yang memberi signal awal adanya re-entry ya untuk hal yang harus kita lakukan ialah memfilternya Oke langsung kita masukkan kotnya M15 quad re-entry pada M5 nya kita lihat lihat apa yang terjadi nah seperti yang tadi malam yang saya jelaskan Hai pada tempra M5 dia tidak membuat setup extreme ya ataupun setup Hai re-entry Oke pada M5 ini kita hitung jumlah kendalnya ya satu dua tiga nah di sini close nya kendalnya 15 ya Oke sebentar mungkin di sini bisa kita jadikan si apa kita asumsikan di sini ialah signal untuk re-entry ya meskipun ini mode CS agak baik Oke kita filter dulu pada tempra M1 Hai tempra M1 apa yang terjadi kita hitung hai 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 nah disini lima buah kendal ya pada M112345 nah disini kita lihat dia membuat CS mbaik ya tentu celah CS mbaik ada re-entry nah bukannya re-entry yang kita dapatkan dia malah kita turun membuat CS agak ya pada M1 nya jadi saran saya Hai sebaiknya teman-teman jangan mengambil Hai code yang namanya code re-entry re-entry ekstrim ataupun disebut dengan RRE lebih baik Hai teman-teman mencari setup REE atau REM Oke kita lanjut ya sesuai dengan Hai kode BMA tadi itu tidak ada yang kita jumpai menyatakan pada M5 ini untuk turun Oke yang ada dia CS agak baik dan membuat re-entry baik di kawasan sini tiba-teman ya Oke kita turun Sari kita naik pada tempra M15 lagi tentunya setelah ini candle sel sebatang ini close kita tunggu candle selanjutnya yaitu candle by ini ya Oke kita pindah markingnya kesana kita pindah markingnya kesini Hai ke pada keendel CS by ini yang kita jadikan sebagai re-entry selanjutnya yang untuk kita filter ya karena ada CS ini jadi kita temukan tidak ada valid dari re-entry nya Oke kita filter pada M5 dahulu Hai pada M5 kita melihat Oke kita hitung lebih dahulu 123 candle ya tiga candle pas berada disini candle by namun disini juga masih Hai signalnya tidak cantik dan masih berupa Hai kelanjutan dari CS akabai tadi tidak membuat ekstrim sel intinya nah jadi disini saya galakkan teman-teman untuk tidak entry juga ya jangan mengambil entry terlebih dahulu sebelum kita temukan pada tempra M5 nya ini adanya ekstrim untuk sel Oke erti pada candle yang by ini pada M15 tidak palit juga untuk signal sel Hai untuk re-entry maksud saya Oke kita pindah candle sebelahnya kita tengok apa yang terjadi Hai nah ternyata disini juga masih menunjukkan Hai candle tidak memiliki kekuatan untuk naik ya tapi bukan ini ini suatu signal kukuh menurut saya ini masih berupa signal awal ya Hai signal yang nggak begitu cantik untuk kita ikuti namun jika di kita ikuti nih shadow yang ini by tadi kita turun di M1 Hai lihat apa yang terjadi di M1 nah disini kita jumpai memang di M1 disini ada membuat ekstrim ya dan ini pun juga membuat ekstrim jika seandainya kita mengikuti ekstrimnya ini Oke kita marking dulu Hai temarking nih ya ekstrim Hai ketika dia membuat CSAK cell Oke ini CSAK cell terlacak menjadi CSM cell ya kalau kita ikuti entry disini ataupun nunggu kawasan re-entry Hai cukup beresiko ya menurut saya kenapa karena pada template memang kita disini nampak dia turun adanya penurunan cuman saya tidak menyarankan untuk entry di kawasan ini karena pada template M5 tadi kita melihat candle masih di bawah kawasan Hai top BB ataupun MA50 nah jadi masa terbaik untuk kita masuk ialah di sini ketika dia telah membuat ekstrim ya ekstrim bahkan ini sesen sangat cantik ya ekstrim C berhampiran dengan MA50 oke langsung saja kesini tanpa kita harus membaca seperti sebentar Hai tanpa perlu kita membaca yang ini lagi ya arti kita harus menunggu berapa hampir dari entry 15 menit 30 sejam Hai 1 jam 15 nah 1 jam 15 menit kita menunggu ya hingga candle ini terbentuk nah kita tengok tadi disitu telah membuat ekstrim ya Hai tul nah disini dia telah membuat ekstrim ekstrim C hai 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 ke Hai disini nah kita turun pada temprem M1 di M1 sebelum ekstrim C pada M15 M5 tadi terbentuk Hai M1 telah mengisarakan lebih awal adanya ekstrim nah disini memang kita tidak boleh enter terlebih dahulu nah disini tadi ekstrim C terbentuk pada M5 dan M1 nya masih merupakan ekstrim kita tunggu dia membuat CS AK sel dimana yaitu disini CS AK sel yang terlajak menjadi CSM tentu apa yang kita tunggu ialah re-entry nah re-entry di kawasan MA5 ataupun mid BB maksimalnya pada kasus indeks ini yang terjadi dia re-entry pada M5 dan MA5 ataupun MA10 haik ya oke disitu teman-teman boleh langsung entry disini Hai tp-nya boleh mengikuti Fibo yang telah saya kasih tahu settingnya di dalam grup teman-teman boleh ikuti hai 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 nah Hai untuk tp-nya nih tp1 ataupun seperti yang saya bilang sebelumnya fokuslah pada Hai diagram BB mak jika teman-teman menemukan setup untuk menyatakan selda melemah dan akan membuat signal ataupun set untuk naik disitulah kita teman-teman harus cut profit ya oke kita tengok M15 M5 Hai cari kita tandain dulu intrinya kita di M1 tadi Ayo kita tandai Ayo kita tandai dengan trendline disini ya kawasan sini Hai dan kawasan sini Ayo kita pindah ke Hai Oke kita pindah ke M5 nah pada candle M5 Hai sini kita nampak ketika dia blik support ini Hai disinilah re-entry kita tadi oke jika teman-teman paham support resistant juga bagus ya dikombinasikan di dalam penggunaan bbma ini oke cukup sekian video ini saya buat Hai dengan harapan teman-teman makin lebih tajam menganalisa menggunakan bbma ini yang tuh filterisasi re-entry-nya Hai nah beginilah cara yang saya ketemui bagaimana cara memfilter re-entry biar teman-teman enggak kena voting yang banyak itulah cita-cita saya untuk mendapatkan sub-entry menggunakan bbma ini oke cukup sekian saya tutup dahulu nanti jika ada ilmi mulainya akan saya bagikan lagi dan jika ada pertanyaan kalian teman-teman boleh tanyakan di dalam grup agar teman-teman lain bisa belajar bersama-sama ya Hai lebih dan kurang saya mohon maaf wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai